Yo, Halo semuanya kembali lagi dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior ke-8 Jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter Liu Bei Yaitu Liu Bei, pemimpin dari kerajaan Shu ya Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke? Oke, kita sudah masuk di pemilihan battle ya Untuk Liu Bei ini, kita pilih kerajaan Shu Lalu di battle-nya, pilih mana nih? Sebentar Nah ini dia, Defense of Shu Province, oke? Lalu untuk di preview-nya, seperti biasa, Heart Mana nih? Yubei Nah ini dia Oke, kita prepare dulu untuk weapon-nya Dan ada senjata level 4 ya Lalu untuk weapon ke-2 Oke, aku pilih senjatanya selubu aja Dan untuk skill, nah ini ada perubahan Yang pasti attack boost tetap aku pakai Lalu disini Night mirror Skill yang ke-2 Akurasi Dan quick learner Untuk animal Seperti biasa Red hair ya Oke, kita sudah prepare semuanya Dan kita masuk ke pertempuran Oke, kita sudah memasuki pertempuran Jadi disini aku mau jelasin dulu Untuk mendapatkan senjatanya Liu Bei ini Jadi ada syarat khusus ya Yang pertama, kalian harus menjaga karakter musuh Yaitu Zhang Liu dan Shu Huang Untuk memasuki kastil Shu Province Nah, kastilnya itu tepat berada di ini Pertama kali kita memasuki pertempuran Nah, ini lokasi kastilnya ya Jadi kalian cek 2 karakter tersebut Lalu berikutnya Kalian juga harus menjaga serangan api dari Wojia Oke, kita cek dulu Jadi ketiga karakter ini belum muncul ya Zhang Liu, Shu Huang dan Wojia Oke, kita langsung masuk ke permainan Untuk awal-awal kalian kalahkan semua general yang memasuki kastil ini ya Oke, kita sudah berhasil mengalahkan 3 general Selanjutnya ada Wang Song ya Intinya kalian kalahkan semua general yang memasuki kastil ini ya Oh Oh He refused to back down Hey! You're tearing them up, brother! You stand in the way of peace I'll let you go for now Okay, nice Kita sudah berhasil mengalahkan beberapa general ya Siapa ini? Oke, kita kalahkan Oke, kita kalahkan Mantep Oke, ada general lagi di depan itu ya Nah ini dia Mana? Lintong Eh, Lintong Sorry Kalau Lintong kan Karakternya ini ya Dari kerajaan Bu ya Nice Oke, kita berhasil mengalahkan semua general Selanjutnya kita pergi ke barat Nah kita kalahkan karakter ini ya Nice Gimana? Satu lagi tadi Oke Berhasil Selanjutnya kita tinggal tunggu Oh iya Jadi nanti karakter Suhuang sama Zhang Dio tadi muncul ini ya Dari utara ya Nah itu dia Kita langsung cepat-cepat menuju ke mana? Ke utara ya Kita jaga Suhuang dan Zhang Dio In addition to the reinforcement from the north and west There are the catapult as well We have to defend against attacks from three sides Oke, kita tunggu disini aja Mana? Belum ya Nah ini dia Zhang Liao Nice Nice Selanjutnya kita tunggu Siapa? Suhuang ya Tuh, Suhuang sudah muncul mana nih? Nah ini dia Tidaknya sedikit aku pancing dulu ya Oke sudah berhasil turun Ini dia Langsung kita kalahkan Nice Terus Berhasil ya Setelah kita berhasil mengalahkan dua general tadi Selanjutnya kita cek juga serangan api musuh ya Jadi serangan api nanti muncul disini Oke kita tunggu disini aja Karena nanti pasukan serangan apinya muncul dari sini Jadi setelah kita berhasil mengalahkan Suhuang dan Zhang Liao tadi Pasukan jajau Berhasil ini ya Melarikan diri Oke sabar kita tunggu Nah ini dia Nah ini dia Kita fokus ke Torstrop ini ya Nah ini pasukan pembawa api Oke berhasil ya Selanjutnya kita tinggal kalahkan semua general ini Oke Oke Nice 2 3 general sudah kita kalahkan 3 Oke selanjutnya Kemudian 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 Pilih senjatanya dulu Jadi seperti itu caranya Gampang banget kan Jadi kenapa tadi aku pilih senjatanya lubu untuk senjata gelu ke duanya Karena biar cepat aja Karena biar cepat aja pak Oke sabar Jadi posisinya sedikit jauh ya Karena rutenya ini melingkar Ini kita cek lagi Jadi berada di dalam piece Nah di dalam piece ini Gimana Dan ini dia Oke Heavenly Swap Sudah kita dapatkan Selanjutnya Selanjutnya kita tinggal Selesaikan permainan ini pak Gimana Gampang banget bukan Selesaikan permainan Selesaikan permainan Buka Siapa di depan Oh Dan w Oke Langsung kita kalahkan aja Nah Selesaikan permainan Pukul Ais Tidak Dikit lagi O keluarin musuh ya albibet oke cao ang oke disini aku pilih mengalahkan sisa general yang ada ya sebenarnya sih terserah kalian setelah kalian berhasil mendapatkan senjatanya kalian langsung menuju ke boss terakhirnya bebas atau mengalahkan sisa pasukannya juga boleh terserah ya tapi disini aku pilih mengalahkan semua sisa pasukannya nah nah ini dia goja oke kita fokus ke goja aja ya dan berhasil jadi sekian dulu ya untuk video panduan kali ini terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika panduan ini cukup membantu sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye 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 jangfei get our brother out of here huh you'll never make it I'll help no take our brother and go quickly go on you I will see you again go now go 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 go